Intro Lonjakan kendaraan diprediksi akan menikar saat menjelang dan sesudah hari Raja Idul Fitri. Guna mengatasi kemacetan untuk itu pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mengeluarkan aturan terkait pengguna jalan nasional maupun provinsi. Aturan itu berdasarkan Surat Edaran Kemenhub No. 40 tahun 2022 tentang pengaturan operasional angkutan barang pada masa arus mudik dan arus balik selama angkutan lebaran tahun 2022. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Inspek Duwijaya mengatakan, untuk angkutan barang yang diperbolehkan melintas hanya angkutan barang jenis sembako, BBM serta pupuk, dan yang dilarang mobil bermuatan bahan material, CPO, dan tambang. Ada pun aturan ini berlakukan pada tanggal 28 April besok hingga 1 Mei 2022 mendatang. Sementara itu, arus balik kembali berlakukan dari tanggal 7 Mei hingga 9 Mei 2022 mendatang. Yang menambahkan, di setiap kabupaten kota akan disiapkan pos pelayanan terpadu dan pengamanan, yang terdiri dari TNI Polri dan anggotanya, guna melakukan pemantauan. April sampai dengan tanggal 10 Mei 2022. Nah, untuk terkait dengan angkutan barang ya, angkutan barang yang diperbolehkan untuk melintas di jalan nasional untuk jalan provinsi, itu hanya diperbolehkan untuk angkutan barang yang bermuatan seperti bermuatan sembako, BBM, kemudian pupuk, dan sebagainya. Sebagaimana yang sudah terkuang dalam istri nomor 45 itu. Nah, untuk yang dilarang, itu tentunya adalah angkutan barang yang bermuatan seperti bahan material, kemudian bahan bangunan, dan bahan tambang. Masih namanya batubara. Jadi, untuk jam hari dan jam operasionalnya itu, ini saya terkaskan kembali, itu untuk yang dilarang untuk beroperasional, itu mulai tanggal 28 April, ya. Mulai pukul 7.00 sampai dengan tanggal 1 Mei, pukul 24.00, ya. Kemudian mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 6, itu masih kembali beraku seperti biasa. Nah, jadi ini jangan salah ada kesatuan, memang itulah yang ada yang kami pahami terhadap ISK Menteri Perhubungan nama 45.00. Untuk yang harus sebaliknya, itu penghentian untuk angkutan yang dilarang untuk beroperasional, itu mulai tanggal 7 Mei sampai pukul 7 pagi, sampai dengan tanggal 9 Mei pukul 24.00. Nah, kemudian untuk masalah kesiapan untuk pendirian pos pelayanan terpadu maupun pos pengamanan, itu masing-masing jajaran seperti disu dari Polda, dari Koren, maupun dari disu Kabupaten Kota, dari Kores, itu masing-masing punya program sendiri, ya, untuk mendirikan pos pengamanan maupun pos pelayanan terpadu. Ismet menegaskan apabila saat pelarangan masih terdapat kendaraan yang melintas, maka pihaknya akan melakukan sanksi hingga penilangan terhadap pengendara.